Harus, harus. Harus tahu, Bu. Nah, kemudian ada satu lagi pos yang Bapak-Ibu benar-benar bisa bantu, sangat membantu ya di lapangan itu adalah Billionaire Education Center. Nah, BSC ini ada di aplikasi kita ya, di handphone kita, tapi BSC yang VIP, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena di dalam BSC VIP, itu ada fitur bagian daftar penyakit. Nah, kalau mau cari dosis, di situ ada, Bu. Dosis-dosis penyakit, misalkan jantung minumnya berapa kali ya. Nah, itu ada di situ. Invertil, dosisnya gimana ya? Nah, kadang-kadang kita bisa nggak tanya upline? Bisa. Cuma kadang-kadang kalau pas upline-nya nggak pegang HP, atau upline-nya lagi sibuk, Bu, gini, nggak langsung dijawab. Betul, betul, betul. Kadang ya itu, kadang terlalu banyak yang masuk, tuh udah ketutup. Waduh, tau-tau udah maghrib, dicek, aduh. Ternyata siang ada yang tanya dan belum kejawab. Nah, sebenarnya di dalam buku RKA juga ada ya dosis-dosisnya Bapak-Ibu. Jadi di sini ada penyakit-penyakit juga. Jadi kayak misalkan nih, tentang mah. Nih, ada mah. Nah, di mah itu ada produk perlebaan yang disarankan. Klaver honey 3x1 sendok makan, enzim mineral 3x1. Jadi contekannya udah komplit. Ini akan sangat membantu, Bapak-Ibu ya. Sangat membantu banget. Selain itu juga, pokoknya teman-teman nggak, kalau misalnya pas yang masih baru gitu kan, nggak usah ragu-ragu, minta didampingi ya, dengan upline aktifnya gitu. Nanti setelah kita jalanin rutin, 3-5 bulan tuh kita juga udah jadi ahlinya. Percaya deh sama saya. Karena memang pertanyaannya seputar itu aja. Seputar itu aja. Nggak jauh-jauh gitu. Sebuahnya bakalan, dari awal HD masuk ke Indonesia sampai sekarang, sudah hampir 26 tahun, pertanyaannya hanya itu. Keren ya, kita berpodcast Ria hari ini. Ceritanya kita podcast ya, Bapak-Ibu. Jadi di sini kita itu berharap, Bapak-Ibu juga bisa interaktif. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung chat. Karena memang produk knowledge kali ini, kita tidak bahas produk knowledge yang seperti 5 training dasar, karena nanti ada kesinya sendiri, tapi kita lebih ke arah tanya-jawab. Mengenai Biproduct. Jadi apa yang di lapangan nih, yang misalkan seringkali dihadapi oleh Bapak-Ibu waktu di lapangan. Nah Bapak-Ibu boleh banget untuk langsung chat ya begini ya. Iya, iya. Betul nih. Kayak misalnya madu tuh kan paling sering banget orang tuh tanya madu, saya kan diabetes gitu kan, saya nggak boleh loh minum manis-manis gitu kan. Pasti gitu tuh. Nah, kan gitu ya. Pasti orang yang diabetes itu pada takut. Kadang memang mereka sudah beli, kita jelaskan juga, ternyata kok kita cek ya, kok orang ini nggak repeat order gitu kan, clever honey-nya. Pada saat kita cek, iya soalnya saya masih takut, takut-takut gitu. Nah, jadi gimana nih Mbak Esther nih? Nah, siapa yang sering ngalamin begini, boleh di chat? Iya, aku pernah. Boleh di chat ya Bapak-Ibu ya. Ditanya sama prospek atau kliennya, nggak berani minum clever honey gara-gara dia diabetes. Nah, bagaimana menjelaskannya? Seperti itu sebenarnya sudah ada ya di finish list kita, tetapi ini saya remind saja Bapak-Ibu, aman nggak sih clever honey kita untuk pasien diabetes? Bapak-Ibu jawabannya adalah aman. Kenapa? Karena indeks glikemic di clever honey itu rendah. Jadi, Bapak-Ibu, mungkin kalau ada pasien yang takut minum madu, atau disarankan sama dokternya nggak boleh minum madu, karena dia diabetes. Nah, memang sebagian banyak madu itu, yang kita nggak ngerti ya, asli apa nggak gitu ya. Kemudian kandungan gulanya dicek apa nggak, sehingga dokternya memang lebih aman menyarankan jangan minum madu, seperti itu. Tetapi bersyukur ya di HDI ini, HDI clever honey kita itu sudah dicek oleh Sydney University Glycemic Index Research Service. Bapak-Ibu, ini kampus di Sydney yang bukan kampus abal-abal loh, yang ngecek itu. Jadi, setelah dicek, ternyata clever honey kita itu punya indeks glikemic-nya 53. 53 ini, kalau dalam standar indeks glikemic, kalau di pasien, tergolong dalam low GI, atau lambat meningkatkan kadar gula darah. Jadi, sebenarnya kalau ditanya, masih aman nggak sih madu kita dikonsumsi oleh pasien diabetes? Mesti aman, asalkan dengan dosis tertentu, terbatas. Jangan mentang-mentang, oh aman nih makan clever honey, dia makan bu, semuanya seharian dia pakai madu terus. Bisa naik juga, karena tetap saja ada glukosanya di dalam madu kita. Tetapi sebenarnya kan daripada pakai yang pemanis buatan, kan ada kan yang buah gini ya? Iya, betul. Itu kan pembuatan kimia juga ya. Kalau saya sih selalu bukannya sintetis gitu ya. Paling nggak berani. Pasti ada efek jangka panjang. Betul. Jadi, sebenarnya alternatifnya kan ditawarin pasti, nanti kalau memang pasien diabetes masih pengen makan manis, ya dia pakai pemanis yang sintetis, maksudnya pemanis diabetes gitu ya, ya macam-macam lah merknya. Nah, itu tuh biasanya yang dipakai adalah pemanis sintetis. Nah, tentunya kalau sintetis ada long efeknya gitu ya, membebani minjal, segala macam. Nah, kalau masih pengen makan manis, pilihannya sebenarnya bisa dengan clever honey. Asalkan dengan terbatas ya, maksimal satu hari satu sendok makan atau satu sendok. Kalau masih kurang, boleh dikenalin sama saya, boleh pandangin wajah saya. Aduh, ini sebetulnya begini gitu ya, biar tambah manis waktu makan gorengannya gitu ya. Oh iya, Mbak Esther nih, teman-teman nih kadang, karena kan kalau HDI itu betul-betul clever honey yang diteliti ya, betul ya nih ya, HDI clever honey ini. Jadi, teman-teman tuh bisa, ini buktinya tuh kita bahwa, yang diteliti memang clever honey madu kita. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa, madu ini aman buat diabetes, tapi dia tidak punya hasil penelitiannya gitu. Buktinya gitu ya. Ya, betul. Buktinya mana gitu kan. Jadi, kalau kita nih kan, kita memang sudah punya penelitiannya ya, ada buktinya jelas gitu. Jadi, kita nggak usah takut-takut ini loh. Kalau orang lain akhirnya, mendengar penjelasan kita, akhirnya mereka, ya karena mereka juga jual madu, dengerin, oh iya ternyata aman. Padahal kan yang diteliti, bukan madu mereka. Nah, itu ya. Jadi, kita harus lebih pede gitu kan. Harus lebih yakin. Karena didukung oleh perusahaan yang memang betul-betul kita memberikan bukti gitu ya. Bukan janji. Saya lagu ya. Ada lagi bu gini biasanya yang ditanyakan nih teman-teman. Boleh sambil. Iya, biasanya tuh kadang gini. Oh iya, bayi kan nggak boleh katanya anak-anak tuh katanya belok ini. Anak-anak bayi nggak boleh minum madu gitu kan. Nah, padahal memang sih banyak secara apa, di awam ya, di orang awam, nggak boleh nih bayi, karena sistem pencernaannya belum, ini katanya belum, belum bagus, belum berat katanya gitu. Nah, itu gimana sih Mbak Esther? Nah, siapa juga nih yang sering, yang pernah-pernah ngadepin pertanyaan seperti ini ya, yuk siapa? Boleh di chat. Aduh, dari tadi, nggak ada yang nge-chat ya. Siapa yang sering, atau pernah nih, pernah ditanya, eh, emang aman ya madumu buat, anak satu di bawah satu tahun? Nah, Bapak Ibu, memang ya, kenapa sih madu itu tidak disarankan untuk bayi, ya, terutama yang di bawah satu tahun? Karena memang ada resiko kontaminasi bakteri, yang namanya bakteri Clostridium botulinum ya Bapak Ibu ya. Sering ya Bu Ririn ya. Sering nih katanya. Nah, bakteri ini memang masih belum bisa, istilahnya gini, pencernaan dan imun dari anak di bawah satu tahun itu memang belum siap menghadapi bakteri ini. Tapi sebenarnya bakteri ini ya bulu gini itu nggak cuma ada di madu sih. Sebenarnya bakteri ini banyak. Di tanah, kemudian di meja, di mainan anak-anak kita. Jadi sebenarnya, anak-anak bayi kita itu punya resiko kena bakteri itu yang nggak hanya karena minum madu, sebenarnya. Dia mainan, pegang, main tanah, keluar, tangannya ngejeplek, langsung masuk mulut, ya bisa kena juga. Iya. Akhirnya memang WHO tidak menyarankan. Karena memang, kalau misalkan madu itu proses pemanenannya nggak high jenis, itu memang ada resiko kontaminasi bakteri Clostridium Botulinum. Nah, gimana kalau HDI? Nah, kenapa sih enterpriser HDI itu berani memberikan madu, clover ke bayi-bayinya? Kalau kita tahu malah dokter Ivan itu, ketua medconnya HDI itu, malah cucu pertamanya aja langsung dikasih clover honey, gitu ya ketika lahir. Seyakin itu memberikan clover honey. Karena Bapak Ibu, HDI clover honey ini juga sudah dites. Nah, kita itu bersyukur ya ada di perusahaan yang tidak hanya sekedar jualan produk, tapi benar-benar semuanya itu diuji. Jadi kita juga sudah punya ujinya bahwa HDI clover honey ini free botulism ya. Ini saya lampirkan sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau dapat filenya lebih detail, nah nanti bisa minta ke aplen masing-masing gitu ya. Atau nanti bisa sebenarnya ini udah di-share sama company gitu ya di HDI. Di HDI One juga ada ya Bu ya. Nah, ini bisa di tarik di situ. Jadi di sini oleh PT Engler Bio Chem Lab itu sudah dicek bahwa HDI clover honey kita itu tidak mengandung botulism. Sehingga kami, para enterpriser HDI itu berani. Begini, memberikan ke bagiannya kita gitu. Betul, karena saya sih sebenarnya punya pengalaman sebelum ini ada pun, jadi waktu itu ada rekan kerja saya. Jadi tetangganya itu baru melahirkan. Jadi ternyata si bayinya itu ada masalah dengan sistem pencernaannya. Dan si bayi itu akan dioperasi gitu. Cuma nunggu 40 hari kalau nggak salah ya. Nanti setelah lewat 40 hari, etennya baru bisa dioperasi. Ternyata setelah lewat 40 hari, dokternya masih belum berani. Nah, setelah lewat masa 40 hari, nah kan ibunya kerja. Tuh, dia tinggal sama neneknya di sebelah rumah rekan kerja saya. Nah, dia itu setiap pagi, dia datang ke rumahnya, dia kasih kelaverhani setiap pagi. Ternyata setelah 3 bulan, kan ditunggu dari 40 hari, terus 3 bulan, ternyata setelah 3 bulan mau dioperasi, dicek lagi, ternyata tidak perlu dioperasi. Aduh, alhamdulillah banget ya Bu ya. Ya, betul, saya sampai, ini dong, kebetulan namanya, ini dong bikin testimoni segitu kan. Ini kan yang memang betul-betul, kan memang betul sama dokter harus dioperasi, dari lahir memang bawaan lahir gitu kan. Tiap bulan dicek, memang, eh ternyata, ternyata alhamdulillah tidak ini, tidak perlu dioperasi. Nah, jadi tadi ini juga pertanyaan dari Ibu, siapa ya pernah ditanya, katanya untuk bayi, di bawah 1 tahun katanya. Nah, itu pengalaman, jadi pengalaman betul-betul nyata gitu kan, hanya diberikan clever honey gitu, selain ASI, dan itu ternyata dia tidak jadi di ini, tidak jadi dioperasi. Dan sebenarnya anjuran WHO itu, Bapak Ibu, itu tuh dikeluarkan 50 tahun yang lalu ya, ketika memang teknologi, pemanenan atau peternakan madu, masih belum secanggih sekarang ya Bu ya, kalau sekarang kan memang kayak madu kita itu, semuanya kan dikernakan waktu ngambilnya, semuanya segalanya udah pakai mesin. Jadi, hijenitnya itu sangat-sangat, sangat-sangat, apa namanya, sangat-sangat terjamin gitu ya Bu ya. Oke, Bu lanjut Bu, wah ini pertanyaannya sudah mulai, sudah mulai mengular ya. Ini pertanyaannya bagaimana, apa kita lanjut, dijawab dulu atau gimana? Nanti setelah, setelah selesai ya. Ya kalau yang belum tercover di slab gitu. Iya, oke, nah ini kan, nah ini nih, banyak kan Ibu-Ibu suka, aduh takut nih, Ibu yang apa, Ibu yang sedang hamil dan menyusui, boleh enggak gitu kan, minum madu gitu, karena nanti takutnya balinya jadi gemuk gitu kan, karena prediksi orang yang manis-manis, bikin gemuk gitu kan, seperti itu. Jadi, gimana nih gitu kan, apalagi nanti, aman enggak, terus pada saat menyusui, misalnya kan, ibu-ibu yang abis melahirkan kan, pasti bobotnya naik tuh. Nah, nanti enggak mau dia minum madu, karena ya itu nanti enggak turun-turun katanya, gemuk terus. Nah, ini gimana nih, Baista? Jadi sebenarnya ya, kalau Ibu hamil menyusui, aduh please ya, Ibu hamil menyusui, jangan mikirin bentuk badan dulu, jangan mikirin berat badan dulu, pokoknya pikirin bayinya sehat aja. Nanti kalau udah selesai menyusui, mau program diet gimana pun, silakan sok monggo gitu ya. Kenapa? Karena dalam dua fase ini, ibu itu benar-benar butuh banyak nutrisi, karena dia itu disedot sama bayinya. Jadi, enggak usah mikirin gemuk, tetapi, memang biasanya Ibu hamil menyusui itu, kadang-kadang itu kan memang harus hati-hati ya, kalau minum obat gitu ya, begini ya, atau minum suplemen, seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman sering ditanya nih, eh, kalau misalkan COVID, yang kena COVID, gumil, aman enggak pakai HDI? Karena kalau pakai obat-obat tertentu, ada efeknya ke bayi. Nah, kalau HDI gimana? Jawabannya aman, ya Bapak Ibu ya. Aman kenapa? Pertama, HDI itu mengandung nutrisi, jadi enggak ada bahan kimianya sama sekali. Kalau yang 4star itu ya, sama sekali enggak ada bahan kimia di produk-produk kita. Jadi aman kalau buat ibu hamil menyusui. Kemudian kayak tadi ya, misalkan aduh aku takut, gemuk. Sebenarnya kalau makan produk HDI, itu akan nafsu makannya lebih normal. Dan ibunya enggak gampang capek. Kenapa? Karena ibu hamil, ibu menyusui itu capek loh bu. Begadanglah bayinya bangun gitu ya. Kemudian juga untuk persiapan asinya juga lebih bagus. Karena nutrisi yang ada di dalam Bipolen itu bagus banget ya. Nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu ya, di dalam buku RKA nutrisinya itu lebih dari 200 mikronutrien di dalam kolenergi itu. Itu lebih banyak dibanding vitamin-vitamin ibu hamil menyusui yang banyak beredar. Nah, dan persiapan asih. Waduh, kalau ngomongin testimoni, kita kalau bahasin testimoni, bu enggak selesai. Bisa 3 jam kita ngomong. Testimoninya banyak. Tinggal ketik di Instagram atau di HDI-1 ya, atau tanya ke aplen testimoni, HDI buat ibu hamil mana, uh, pasti langsung blup banyak gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi ini memang penting sekali ya teman-teman. Jadi enggak usah takut kalau ketemu ibu hamil, ibu menyusui, produk-produk kita semuanya aman. Gitu. Ini juga ada buktinya nih, begini nih, ada jurnal juga yang mengatakan bahwa madu itu bisa meningkatkan kadar HB loh. untuk ibu yang selesai melahirkan. Jadi nanti kalau misalkan udah lahiran, ketika minum produk HD, ibunya lebih cepat recovery-nya. Ya, betul, betul. Sakitnya lebih cepat hilang. Misalkan harus dioperasi sesak. Kok masih kalau enggak pakai HD itu masih sengkrang-sengkrang sakit. Pakai... Itu udah seger lagi, sakitnya udah tinggal dikit, satu bulan udah enggak rasa sakit. Nah, bekas operasinya. Karena saya kesimoni juga gitu ya, Bu. Ya, terus ini tadi ada yang apa yang karena ketakut gemuk itu ya. Pengalaman saya sama rekan-rekan kerja saya, teman-teman. Jadi justru kita konsumsi produk HD itu menormalkan sistem pencernaan di tubuh. Bahkan kan ada yang, Bu, aku minum ini malah jodin nafsu makannya tinggi gitu kan. Jadi saya takut gemuk, jadi berhenti gitu kan. Terus saya bilang, sebetulnya itu kamu sedang dinormalkan. Kamu bukan masalah gemuk, tapi kayaknya kamu malnutrisi deh, kekurangan nutrisi gitu kan. Nanti setelah rutin, berat badan kamu pasti akan lebih terjaga gitu. Karena pengalaman anak saya itu dulu begitu. Dia begitu beberapa bulan setelah konsumsi rutin, tiba-tiba itu kalau makan itu minta dua porsi. Kayak mungkin teman-teman tahu solaria ya, jadi iklannya. Nah itu dia dua porsi loh. Jadi dia kue tiyo goreng, saya sampai ingat sama nasi goreng teri medan gitu, tanpa cabai dan sayur. Itu tuh dua porsi saya sampai kaget. Adanya habis-habiskan gitu. Itu dia makan, bayangkan kita kan satu porsi aja, karena nggak habis ya. Betul nggak, Mbak Esther ya? Itu kan porsinya solaria gede banget. Tapi anakku itu sampai dua porsi. Tapi setelah itu beberapa bulan kemudian, terus dia normal lagi gitu. Dek, ini lagi dek. Nggak, iya mama udah kenyang gitu. Jadi ternyata memang ada proses untuk yang memang dia kurang, berat badannya kurang, dia akan dibuat normal ya. Jadi napsu makannya akan naik. Tapi untuk ada lagi teman ya, anaknya yang dia turun sampai 15 kilo. itu loh, turun sampai 15 kilo. Saya pas ketemu tuh sampai nggak percaya gitu. Sampai, anak siapa? Terus, ibu ini anakku gitu. Kenapa sakit? Kata saya, karena dia dulu gemuk gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal terlambangannya ya, Bu. Jadi itu benar-benar yang diperbaiki gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi memang kalau produk HD itu, untuk yang gemuk masuk gitu kan. Untuk yang kurus masuk. Karena apa? Karena memang kan untuk menormalkan sistem gitu loh. Jadi nggak usah takut. Gitu kan. Ya, ini tadi ada. Sekalian saya jawab yang masalah operasi cesar. Ada yang barusan tanya, Pak Nevi Roberto. Tadi ada klaverani buat habis operasi cesar. Apakah APC juga boleh dipakai bekas jahitan operasi cesar? Boleh, Pak. APC itu untuk luar kok. Jadi bekas jahitan juga boleh. Ya. Bagus malahan. Begini lanjut, Bu. Wow, seru nih ya. Kita kalau ngomongin pront. Nah, ini, Bu. Nah, betul nih. Orang kan, orang ginjal itu kan katanya, Bu, aduh kalau aku minum madu nih, nanti kan cairan aja saya udah dibatasin gitu. Apalagi madu itu kan kental nih gitu kan. Jadi, aduh gimana ya. Nah, padahal saya sih selalu bilang, Ih, banyak kok teman-teman yang terbantu gitu kan. Memang harus dibatasin konsumsinya. Nah, gimana nih lebih jelasnya nih, Mbak Esther? Ya, karena gini. Orang tuh kadang ngeliat, kalau ngeliat polenergi bentuknya tablet gitu ya. Liat Bipropoelix bentuknya kapsul. Asosiasinya itu langsung nyambung sama obat. Jadi, waktu kita tawarin, Ih, aku nggak berani makan suplemen-suplemen. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang, aku nggak berani makan suplemen-suplemen, yang takut ginjalnya rusak. Atau, saya pernah ketemu prospek, yang dia itu nggak berani makan suplemen, nggak berani makan polenergi, nggak berani makan Propoelix, karena orang tuanya itu sakit ginjal gara-gara makan suplemen. Nah, kalau produk HDI gimana? Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita tahu ya, di dalam buku RKA atau di produk knowledge, sebenarnya produk HDI itu ada bahan kimianya nggak sih? yang membebani ginjal itu apa sih? Bahan kimianya sebenarnya. Betul kan ya, Bu? Atau, ya, betul. Satu nutrisi yang jumlahnya itu banyak banget. Misalkan, vitamin D 10 ribu, itu banyak banget buat ginjal. Atau vitamin C 1000 miligram, itu banyak banget buat ginjal. Itu yang akan membebani ginjal. Sehingga kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, vitamin-vitamin dosis tinggi itu hanya dipakai ketika sakit, bukan ketika sehat ya, teman-teman. Karena kalau tiap hari kita makan vitamin C 1000 miligram, vitamin D di atas 1000 IU gitu ya, ginjal kita lama-lama ya nggak kuat. Karena kebutuhannya sebenarnya cuma nggak sebanyak itu. Tapi kalau Anda lihat ya, isinya produk HDI, itu nutrisinya tinggi, tapi kecil-kecil. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nggak perlu ada yang dibuang ke ginjal, karena habis diserap sama sel-sel kita. Dan semuanya natural. Tidak dicampur sama pewarna gitu ya. Nggak dicampur pengawet. Pengawet biasanya kan bahan kimia juga. Nggak dicampur pemanis, sintetik. Nah, sehingga aman. Dikonsumsi dalam jangka panjang produk perlebahan itu. Nggak akan berhubung di ginjal kita. Nah, jadi kalau misalkan ketemu orang yang takut juga, atau kitanya sendiri berpikir, aduh aku takut nih makan gini terus tiap hari, bahaya nggak ya sama ginjalku. Aman ya Bapak Ibu ya. Aman banget ya. Kan testimoninya banyak banget kalau yang ini. Nah, ini kita juga bisa tahu lebih baik. Ini ada bukunya sebenarnya. Kalau Anda ingin tahu sejarahnya polen, ada bukunya ini ya. Jadi, polenergi bentuknya tablet, honeybee polen bentuknya seperti ini. Ini semuanya isinya natural. Sisi polen itu hanya membentuk tepungnya, terus dipres-pres jadi bentuk tablet. Nggak pakai filler juga loh. Kalau obat masih ada fillernya biasanya. Filler itu bahan tambahan gitu ya, supaya dia bisa ditabletin. Kan misalkan kalau obat butuhnya cuma setengah miligram, kan nggak mungkin ditablet setengah miligram. Harus ditambah filler tepung biasanya. Nah, kalau kita tuh nggak ada filler juga loh. Jadi, benar-benar natural ya Bapak Ibu ya. Sehingga lebih aman di konsumsi. Ya, Mbak Iser aku tambahin ya. Jadi, teman-teman ini. Teman-teman kan pasti selalu misalnya ada yang misalnya kasus-kasus yang tadi seperti ginjal atau penyakit apapun. Mereka bilang, saya sih udah pakai ini. Ini pun juga alami. Misalnya seperti itu. Nah, dari yang saya pelajari ya, teman-teman. Jadi, kita harus bisa membedakan antara alami dan racikan. Kalau HD alami, kenapa? Karena memang betul seperti polen ya. Polen itu dia betul-betul polen yang dikeringkan, kemudian dicetak, diteliti ya. Oh, ternyata kandungannya sampai ada 200 nutrisi lebih gitu kan. Vitaminnya ada 12 macem. Nah, itu dari polennya. Kalau vitamin-vitamin yang lain yang disebut alami, biasanya mereka memang bahan-bahannya alami. Tapi mereka satukan, gabungkan gitu kan. Mereka gabungkan, diracik. Nah, betul kan. Jadi, itu kan racikan. Jadi, bukan alami. Jangankan itu seperti misalnya jamu. Kita selalu menggadang-gadangkan bahwa jamu itu alami. Katanya gitu kan. Jamu alami. Betul kalau misalnya kita ambil jahe, kita geprek, kita rebus ya. Itu betul alami. Tapi kalau sudah diracik, bahkan sudah dalam bentuk bubuk dan segala macam dicampur ini itu. Itu sudah bukan alami. Jadi, itu racikan. Nah, jadi teman-teman, kita harus mulai belajar juga untuk membedakan. Nah, jadi memberi edukasi ke orang-orang misalnya, oh iya, ini loh bu, kalau alami, alantala alami dengan racikan itu bedanya seperti ini. Jadi kan orang, oh iya ya. Mereka kan pasti akan berpikir, oh iya. Jadi, tidak semua yang mengklaim alami itu betul-betul 100% murni alami. Jadi, maksudnya diracik gitu kan, racikan. Jadi, kalau HD itu memang kita nggak usah ragu-ragu lah. Nggak usah, ini makanya butuh sekali kita ikut training PK itu. Kita berulang-ulang ya. Nggak cukup satu kali gitu kan. Jadi, kita mesti berulang-ulang, berulang-ulang. Biar kita sendiri itu memang pada saat kita men-sharingkan itu selalu ada-dapat tambahan gitu. Saya pun juga ikut bolak-balik berbagai mentor ya. Nah, itu kan karena apa dari setiap mentor pengalamannya beda-beda selalu ada hal yang baru gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Jadi, kayak vitamin apa. Kadang saya juga dulu karena anak saya atlet memakai produk tertentu yang memang mahal dari Amerika juga gitu kan. Terus, eh, sekali waktu pada saat itu saya dikasih tahu, oh, sekarang produk ini ada tambahan ininya katanya itu. Jadi, hasilnya ini. Nah, saya berpikir, loh, kok produk alami ada ditambah gitu kan. Dari situ saya mulai berpikir. Nah, untung saya ketemu dengan HD gitu kan. Dengan produk HD ini. Nah, itu jadi akhirnya saya beralih. Nah, oh ya, masalah gula nih tadi juga. Madu nih ya, teman-teman nih. Karena anak saya atlet ya, dulu pada saat awal saya kasih madu. Karena percaya ya, madu itu buat stamina gitu kan. Dia menolak. Kenapa? Pada saat dia latihan, dia minum madu ya, ternyata berat katanya gitu. Jadi, si badannya itu berat. Mungkin karena gula itu. Padahal itu juga saya madu itu ya memang madu yang dikasih saudara yang memang ngemetik sendirilah gitu ya. Dan dia katakan, mah, jangan dikasih madu lagi. Aku berat loh, katanya berasa gitu kan. Nah, sementara pas saya kenal Clover Honey, saya bilang, kak, dicoba. Soalnya ini kan makanan atlet, saya bilang gitu kan. Dan madu ini untuk justru sumber stamina instan gitu kan. Jadi, begitu capek, kan cepat pulih tuh. Saya coba kasih. Ternyata dia, oh iya, mah, enak katanya. Jadi, dia malah nggak capek gitu kan. Nah, itu sih pengalaman aja. Ini mungkin nyambung yang tadi racikan, hasilnya apakah kurang bagus? Ya, nggak juga sebenarnya. Tergantung ya, teman-teman. Makanya ketika kita konsumsi, kita harus tahu benar ingredients-nya apa. Yang penting itu. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada yang bertanya. Kalau HDI bentuknya tablet, kapsul, nggak pakai bahan kimia, gimana cara pembuatannya? Nah, kalau yang bodil kapsul kayak Propoelix, itu memang kita pakai teknologi ya, mencampur, memang ekstraknya, itu dengan CMCA, itu ada di product knowledge. Dan itu langsung dimasukkan. Tablet kita kayak polenergi, itu bentuknya tablet itu nggak pakai campuran. Kenapa? Karena polen itu memang bentuknya tepung. Jadi, udah tinggal polennya yang udah dikupas, udah langsung aja di-press. Jadi, memang tidak dicampur apa-apa. Sehingga Bapak-Ibu kalau lihat di kemasan kita, ingredients-nya itu benar-benar cuma Bipolen. Ya, betul. Kalau ada campuran, pom harus mencantumkan. Loh, nggak boleh. Nggak ditulis. Nah, itu ya. Jadi, ingredients penting Bapak-Ibu ya. Kita kalau beli produk apapun, tolong lihat ingredients-nya. Jadi, jangan sampai kita itu beli produk yang nggak pakai pom. Pom, asal aja yang bikin ditulisnya mah suka-suka diai jajangan. Pom itu tuh membantu kita untuk mendapatkan produk yang baik. Nah, tinggal kita kan mau pakai atau nggak. Seperti itu. Kalau ada yang alami, betul nggak? Kalau ada yang alami, kenapa kita mesti cari yang campur-campur gitu ya? Yes, betul. Betul. Lanjut, Bu. Ini juga banyak. Ya, nih. Banyak nih. Banyak nih, betul nih. Saya, Bu, saya tuh kan sakitnya macam-macam nih. Katanya ada ginjal, ada diabetes. Sekarang udah kena jantung katanya. Kok Ibu nawarin ini lagi? Saya, Bu, nanti gimana nih? Karena kebanyakan yang saya minum gitu. Iya, takut gitu ya. Iya, takut nih, Bu. Banyak obat, takut. Betul. Padahal tadinya dia nggak kena ginjal. Justru karena kebanyakan obat, akhirnya kena ginjal. Makanya pada saat kita sharing-kan itu pasti pada takut ya. Betul nggak nih? Betul. Nah, itu memang biasanya dialami oleh kalau kita ketemu sama pasien yang punya penyakit degeneratif. Biasanya kalau penyakit degeneratif kayak model hipertensi, jantung, diabetes, itu memang harus ada obat ya. Yang harus diminum seumur hidup gitu ya. Nah, kalau dibarengin sama produk HD gimana? Sebenarnya justru kalau sudah konsumsi obat yang banyak, itu harus pakai produk HD. Kenapa? Karena biasanya efek samping obatnya itu ya, teman-teman, itu mempengaruhi ke metabolisme tubuh. Ada obat yang efek sampingnya itu ke lambung. Ada obat yang efek sampingnya ke ginjal. Ada obat yang efek sampingnya jadi jantung tuh deg-degan gitu ya. Jadi mempengaruhi metabolisme tubuh. Ada obat yang mempengaruhi ke hormon. Tapi nggak bisa kalau nggak minum obat. Karena memang penyakitnya harus minum obat itu. Nah, produk HD fungsinya untuk apa? Produk HD justru membantu memperbaiki metabolisme tubuhnya secara alami. Jadi self-healingnya itu dibantu ketika nutrisi di dalam tubuh kita itu bagus. Seperti itu. Jadi kalau kita mengkombinasikan obat kimia dengan produk HD, hasilnya akan jauh lebih bagus dibandingkan hanya minum obat kimia saja. Jadi kinerja obatnya akan lebih maksimal. Loh kok bisa, Bu Esther? Karena produk kita pertama akan memperbaiki pencernaannya dulu. Betul ya. Clover honey kita itu memperbaiki pencernaan. Sehingga kandungan yang di dalam obat ini bisa terserap lebih baik. Kemudian yang kedua, royal jelly sama propoelixnya ini membantu meminimalkan efek samping obatnya. Sorry. Nah, kadang-kadang kan beberapa obat itu ada yang nurunin daya tahan tubuh. Ada. Beberapa odat bahkan banyak sekali obat efeknya ke ginjal, ke liver. Nah, royal jelly kita itu meregenerasi kerusakan di situ. Propoelix kita punya kemampuan melindungi liver kita. Sehingga ketika itu digabung, Bapak-Ibu, proses penyembuhannya jauh lebih cepat sebenarnya. Nah, kita perlu mengedukasi pasien kita seperti ini. Gitu. Ya. Nah, tadi Mbak Esther bilang ada self-healing. Nah, ini sekarang tuh pasti teman-teman tuh banyak nih, saya juga mengalami ya. Dia mengalami sakit gitu kan. Kemudian saya tawarkan, Bu, dibantu nih untuk pemulihannya. Dia bilang, ah enggak, saya sekarang sudah tidak mau minum apa-apa. Saya self-healing aja. Karena kan tubuh tuh memiliki kemampuan untuk mengobati sendiri gitu kan. Itu saya kan, aduh, kita tanpa minum apapun istilahnya setiap hari kan paparan ini racun itu kan gitu kan. Istilahnya kita keluar rumah aja udah dari kenal pot kendaraan yang lewat pun juga istilahnya kita setiap hari pun menghirup racun. Nah, itu jadi gimana nih trend self-healing yang menurut saya salah. Nah, kapra sih, tapi enggak tahu nih Mbak Esther yang udah lebih pengalaman ya. Self-healing itu hanya bisa terjadi ketika nutrisi di dalam tubuhnya bagus. Kalau nutrisinya enggak bagus, tidak akan terjadi yang namanya self-healing. Kenapa? Ya, untuk bisa meng-heal, sel kita untuk bisa meregenerasi itu butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Kan nutrisi. Nah, kalau makannya biasa aja. Ya, kecuali kita benar-benar yakin ya makanan kita itu emang udah cukup nutrisinya gitu ya. Nah, itu ya enggak apa-apa juga sih. Tapi kalau saya, ya saya enggak yakin makanan yang saya makan tuh nutrisinya cukup untuk membuat self-healing. Seperti itu. Dan memang kadang-kadang orang berpikir bahwa suplemen itu ada kimianya ya. Jadi kita memang perlu edukasi bahwa ini natural, ini makanan gitu. Itu makanan, jadi perlu dimakan juga gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Gini. Iya, iya nih. Nah, banyak nih yang tanya juga, aduh saya enggak mau deh minum pollen, minum madu, alergi saya gitu kan. Iya, alergi. Terus padahal setahu saya produk HD malah orang alergi bisa sembuh nih ya gitu kan. Nah, pasti nih ya teman-teman tapi banyak yang kekeh enggak mau gitu karena takut nih alergi. Gimana nih, Maester? Nah, itu biasanya itu ya kadang-kadang saya nerima komplain itu setelah orangnya beli produk, Bu. Gini, setelah beli produk pertama terus terima gitu ya botolnya terus baca bagian ini, Bu. Nah, bagian produk ini terus langsung, eh, aku alergi loh, aku ada asma loh, kok kamu enggak ngomong? Aduh, langsung saya disemprot. Terus saya tanya biasanya, teman-teman kalau kita di komplain tentang produk, mau di komplain apapun sama customer, kita itu pertama enggak boleh panik. Jangan panik dulu, tenang. Dengerin dulu, kok dia tiba-tiba komplain tuh kenapa? Ternyata biasanya, kadang-kadang ya, itu baca ini, Bu, tulisan yang ada di kemasan. Nah, teman-teman, kita itu seringkali ketemu sama orang yang membaca itu tapi tidak mengerti apa yang artinya dibaca. Kalau saya bisa bacakan ya, ini kan ada di semua, sebagian besar produk HDI memang ditulis ya. Produk ini kemungkinan dapat menyebabkan reaksi pada individu yang sensitif. Penderita asma dan alergi kemungkinan berada pada resiko yang lebih besar. Jika Anda mencurigai sensitivitas, maka pada awal pemakaian konsumsilah dalam jumlah kecil. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang asma, dia boleh makan enggak produk HDI? Wah, ini ujian. Ayo, boleh di-chat? Menurut Anda, kalau baca ini Bapak Ibu, orang asma sama orang alergi, boleh makan atau enggak boleh makan? Boleh di-chat, saya tunggu baru saya lanjut. Boleh, boleh katanya nih. Mana yang lain? Kalau ada yang bilang enggak boleh enggak apa-apa lo ya. Kalau semua boleh saya skip, langsung berarti udah ngerti semua jawabannya gitu ya. Wah, udah banyak yang ngerti ya, boleh ya. Nah, betul ya. Kalau kita melihat sebenarnya ini bukannya tidak boleh makan produk HDI, tapi dimulai dengan jumlah kecil. Kadang-kadang orang tuh udah langsung menyimpulkan, aduh aku alergi sama madu. Aku alergi sama propoelixmu. Aku habis makan propoelix, perutku enggak enak. Aku habis makan royal jelly, sariawan. Nah, padahal yang dia alami bukan alergi sebenarnya buk. Tapi kayak reaksi awal. Kadang-kadang ada sebagian kecil orang itu tuh yang sensitif, sehingga ketika terima nutrisi banyak, dia kaget. Nah, akhirnya langsung menyimpulkan, aku enggak cocok sama HDI-S. Aku alergi. Padahal bukan alergi loh, teman-teman. Itu reaksi awal. Jadi dibedakan ya. Nah, kalau memang kita sudah tahu dari awal itu prospek atau customer baru kita ini udah punya asma, atau dia memang sensitif, gampang alergian orangnya, kita bilang, bu, ini kan harusnya ibu minumnya 3x1 nih. Tapi untuk awal, 3 hari pertama, coba ibu 1x1 dulu ya. Pakai dosis kecil. Terus kita follow up, teman-teman. Seringnya itu kita nge-follow up. Habis jual, laku, ngajarin ngomong, eh ngajarin simpen, ngajarin makan, udah ditinggal, bye-bye. Enggak ditanya 3 hari kemudian. Ada reaksi awal ya? Enggak, bukan yang kita nanya. Bu, ada reaksi awal enggak? Enggak ya, tapi kita itu perlu dengerin bahwa eh gimana, bu gini kemarin minum polen lebih enak kan enggak badannya? Nah, waktu kita tanya gitu, misalkan dia memang ada reaksi awal, dia bilang, aduh, bu Esther kok aku kemarin makan polen kok jadi batuk-batuk? Misalkan, oh ibu memang ada asma ya? Iya, aku memang ada asma. Oh, enggak apa bu, itu reaksi awal. Ibu turunin dosisnya. Nah, biasanya setelah itu saya akan kirimin jurnal. Kirimin bukti bahwa konsumsi produk HD, terutama bipolan itu justru jadi terapi untuk orang yang alergi. Jadi kalau konsumsi produk HD dengan rutin, justru nanti alerginya ibu akan hilang. Tapi ibu mesti rutinin dulu. Bu, gini, jangan nyerah. Kalau ibu enggak nyaman satu sendok royal jelly-nya, ayo diturunin yuk seperempat sendok dulu. Encerin pakai madu, bu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Yang penting itu kita selidiki dulu, jangan langsung panik. Kapan muncul? Nah, kadang-kadang juga ya bu gini sering itu gini. Orang udah nyala-nyalahin produk HD, padahal dia mules gara-gara dia makan rujak cabai 12, misalkan. Nah, ini yang kita jangan sampai terjebak di situ ya teman-teman ya. Jadi kita perlu gali dulu. Enggak enaknya gimana, bu? Oh, aku jadi saryawan. Sejak kapan keluarnya? Ibu minumnya gimana? Misalkan dia mah minum, madu langsung dihap gitu. Perih perutnya. Perih perutnya. Nah, lalu kita gali dulu. Oh, minumnya langsung ya. Bu, coba deh minumnya jangan langsung. Kalau ibu memang merasa perih. Diencarin pakai air aja, bu. Satu gelas. Terus dia bilang, terus dia coba lagi kan? Kita follow up lagi besokannya. Eh, iya es udah enakan. Nah, udah kalau ibu enakan cara minumnya diencerin, encerin aja. Terus kita juga lihat polam hidupnya. Misalkan udah minum produk, tapi kok udah sebulan nggak ada perubahan? Misalkan kayak gitu ya. Nah, kita juga perlu selidiki. Jangan-jangan pola hidupnya juga nggak bagus. Misalkan, makannya sembarangan. Atau dia itu memang sengaja melanggar pemicu-pemicunya. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Jadi, waktu kita dapat komplain, jangan panik langsung ini dulu aja. Selidikin dulu. Ya, ini ada yang tanya. Rutin setelah berapa lama kelihatan hasilnya dari Bu Rurit? Bu Rurit, tiap orang tentu beda-beda. Ya, rutinnya itu beda-beda setiap orang. Ya, satu botol, dua botol, atau bagaimana. Ya, macam-macam ya tiap orang. Tapi biasanya saya, kalau ada orang sakit, saya akan bilang, rutin kan tiga bulan, udah aman itu biasanya. Seperti itu. Jadi, kalau dirutinkan tiga bulan itu, harusnya sudah ada hasilnya bagus. Saya biasanya, kalau tanya rutin berapa lama, saya bilang ya minimal tiga bulan. Apalagi kalau sakitnya sudah tahunan. Kalau sakitnya tahunan, saya bilang, ya rutinnya harus enam bulan. Karena untuk memulihkannya itu bukan simsalabim abrakadabra. Sakitnya aja sudah tahunan, kok masa nyembuhinnya bisa seminggu, dua minggu? Pasti butuh waktu. Rutin kan enam bulan. Nah, itu lebih aman. Sebentar ini begini, sepertinya mentah. Tidak apa-apa, saya lanjut ya. Yes, betul. Banyak yang dua minggu juga sudah kelihatan. Tapi kalau saya aman itu paling tidak sebulan. Kalau dia penyakitnya ringan, kalau penyakitnya tidak berat, ya tiga bulan, enam bulan ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi nih, yang sering ditanyakan. Ini nanti yang tidak masuk di slide ini, nanti saya jawab ya. Nah, ini juga ya kita perlu edifikasi ya, sama mungkin customer kita yang takut gitu ya, minum produk HD gitu ya. Ditenangkan ya Bapak Ibu ya, kita info bahwa, tenang Bu, produk kita itu sudah aman kok. Kita sudah punya sertifikasi POM, kita sudah punya sertifikasi MUI, kita sudah masuk di MIMS. Bapak Ibu jelasin MIMS itu apa. Sehingga prospek kita lebih tenang waktu konsumnya. Oh iya, berarti ini aku reaksi awal aja. Iya, turunin aja Bu, nggak apa-apa, diturunin aja. Kalau diturunin setengahnya masih nggak bisa, turunin lagi seperapatnya. Sampai badannya bisa nyaman terima dulu. Seperti itu. Jadi, kalau urusan alergi, itu sedikit banget ya, yang alergi sama produk perlebahan HDI khususnya. Karena memang kita juga, produknya sudah diolah dengan sangat canggih. Jadi, sudah toksik-toksiknya itu sudah banyak hilangin. Kayak propolis gitu ya. Propolisnya sudah nggak ada wax. Harusnya itu nggak terlalu toksik. Beda kalau propolis yang sarang langsung dimakan. Itu memang bisa bikin orang, kalau yang nggak tahan panas, dingin badannya. Karena ada waxnya. Nah, kalau propolis kita kan udah nggak. Nah, ini tadi di awal juga ada yang tanya mengenai propolis. Ada yang tanya nih, aduh gimana nih kalau propolis saya itu mengerasa. Masih bisa dikonsumsi nggak? Atau ada yang tanya juga, propolis aman nggak buat balita? Nah, ini ya saya share ya Bapak Ibu, all about propolisnya. Bapak Ibu, propoelix ini isinya sebenarnya ekstraknya bipropolis. Jadi, ekstrak dibentuk seperti bubuk. Nah, memang sifatnya bisa mengeras. Kalau misalkan terkena panas waktu nyimpen atau waktu ngirim gitu ya. Jadi, sifatnya propoelix ini juga mudah menyerap air. Maksudnya gini, ketika kita menyimpannya misalkan nih, saya nggak rutin minum misalkan ya. Saya nggak rutin minum. Sehingga satu box itu bisa tersimpan dua bulan, tiga bulan gitu ya. Terus, udah dibuka dari kardusnya itu kan. Memang kalau yang sekarang enak ya. Sekarang itu udah per kapsul udah di blisterin sendiri-sendiri. Lebih rapat gitu ya. Nah, kadang-kadang saya taruh aja di meja atau saya taruh di lemari gitu. Terus, waktu saya mau makan lagi karena sakit, kita menemukan bahwa propoelix kita itu keras. Nah, sebenarnya memang sifat bipropolis itu bisa kok mengeras. Karena aslinya bipropolis kita yang tablet juga bentunya keras gitu ya. Apakah itu mengurangi manfaat dan kualitas propoelixnya? Tidak. Itu masih sama. Jadi, boleh diminum dan aman diminum. Selama expire-nya tidak lewat. Tadi di chat juga ada yang menanyakan mengenai expire. Saya langsung nyambung aja ya. Tadi pertanyaan yang mengeras. Terus, kalau udah expire berapa lama masih boleh dikonsumsi? Kalau yang jadi sudah expire, apakah boleh dikonsumsi? Aduh, kalau makanan, kalau expire ya sebaiknya gak usah dikonsumsi ya Bapak Ibu ya. Nanti ada apa-apa kita gak ada yang nanggung. Gitu. Ya, kalau itu di ini aja. Buat tanaman aja dibuka. Kalau gak dibuat ini, mandi kayak keleopratra. Jangan dimakan ya Bapak Ibu ya kalau udah expire. Nah, sebenarnya kalau misalnya expire itu, biasanya dia itu gak dimakan langsung. Kita perlu jelasin ke customer kita. Lah, kok bisa sampai expire? Biasanya gue lupa es, gue taruh. Udah satu tahun gak dimakan gubrak. Saya kadang-kadang gitu. Ya, saya bilang, ya kalau udah expire ya jangan dimakan tau ya. Saya bilang gitu. Namanya makanan. Dan produk kita itu kan gak ada pengawetnya. Ya, yang pertama itu kita gak tahu selama itu dia udah kena apa aja yang gak ngerti. Dan company udah kasih expire, itu memang udah ada istilahnya ya rentang amannya. Kalau itu dilewatin apa efeknya ya? Sampai saat ini saya gak tahu ya orang yang makan produk HD expire. Kayaknya gak pernah ada yang expire deh. Iya, karena belum expire. Iya, belum expire juga kan kita udah ini. Udah beli lagi gitu kan. Karena konsumsi ya. Betul, dan kita kan gak perlu nyetok. Ngapain harus setok banyak-banyak ya Bu ya. Kalau 300 BP itu harusnya gak sampai expire kalau dimakan. Ya, kecuali di kandang. Saya tahu, Maester. Biasanya gini. Karena kan saya juga sering kalau follow up tuh gitu kan. Masih ada tuh, masih ada. Jadi banyak orang yang tahu HD itu bagus gitu. Jadi mereka stok di kulkas. Jadi mereka sudah merasa sehat. Nggak dimakan, jaga-jaga gitu ya. Nggak berasa expire. Sampai pernah ada yang kasih lihat, Bu, ini polennya udah hitam gitu kan. Saya bilang, itu polen beneran. Saya bilang, iya Bu ini. Lah disimpen di mana? Lupa Bu. Entah di mana, kata dia gitu. Sampai hitam saya bilang, ibuang aja ngapain sih? Betul. Kalau Bipolen itu memang dia aslinya bentuknya yang warnanya cerah gitu ya. Tapi sebenarnya gini. Warna produk HD itu memang tidak bisa sama setiap panenan. Jadi teman-teman perlu diingat ya. Nanti mungkin teman-teman dapat nih Propo Elix kok kali ini warnanya lebih hitam daripada yang kemarin. Nah, kita perlu ingat bahwa produk HD ini panenan, Bapak Ibu. Bukan buatan pabrik yang bisa diseragamin. Tingkat hitamnya seperti ini. Nah, enggak. Karena kita panenan, kadang-kadang itu dapatnya itu lebih hitam. Kadang dapatnya lebih cerah. Nah, oleh sebab itu kenapa kita itu perlu belinya itu di kantor resmi. Ya, begini ya. Betul, betul. Kalau di kantor resmi, ini dia pasti jaminan mutu panenan baru. Ya, yang sering banyak bertanya sih. Biasanya yang banyak bertanya tuh madu tuh. Kok madu dia sekarang lebih cerah ya? Yang ini nih. Atau dia dapat kok yang ini warnanya agak lebih kuning es, enggak kayak kemarin. Nah, langsung saya tanya. Belinya kan di kantor kan? Kalau beli di kantor, aman mau warnanya ini. Kenapa? Karena memang kalau pas lagi musimnya, bunganya itu menghasilkan madu yang cerah, ya dia akan hasilnya lebih cerah. Kalau memang musimnya itu nektar bunganya lebih gelap, dia akan menghasilkan madu yang lebih gelap. Tapi tentu beda ya sama madu yang rusak ya, teman-teman ya. Nah, ini kita perlu tahu bahwa produk kita ini bukan pabrikan. Yang warnanya pasti sama. Gitu ya. Yang istilahnya ini. Kadang-kadang ada juga tuh yang raksanya. Takaran komposisinya sudah ditentukan gitu ya. Jadi, rasanya kadang aduh Propoelix yang kali ini kok kayaknya lebih pahit dia. Nah, itu juga kalau memang kita itu kan Propoelix itu kombinasi dari berbagai macam bi-propolis ya, teman-teman ya. Jadi, enggak cuma satu tempat aja propolisnya yang diekstrak. Tapi itu kombinasi dari berbagai macam tempat. Nah, tergantung musim yang tempat panennya. Nah, kalau dia pas dapet Propolisnya itu lebih pahit, ya jadilah lebih pahit Propoelixnya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan Propoelix kita itu lebih pahit, itu bioflavonoidnya lebih tinggi sih sebenarnya. Jadi, itu sebenarnya lebih tinggi antioksidannya. Jadi, enggak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu itu belinya di kantor yang resmi. Sehingga dapet panenan yang terbaru. Seperti itu. Nah, terus ada lagi yang tanya begini. Apa yang dikasih buat balita? Nah, kan sekarang ini lagi musim COVID buat anak-anak nih yang di bawah 5 tahun belum divaksin. Aduh, aman enggak sih kalau dikasih Propoelix gitu ya. Di Kids 3 sudah ada bi-propolisnya, tapi cuma sedikit. Jawabannya adalah aman. Kenapa aman? Ya, karena Propoelix itu kandungannya. Balik lagi ya, teman-teman. Buka di buku RKA. Kandungan Bipropolis halaman. Ini udah kayak sekolah kita ya. Ayo, pada dibuka. Yuk. RKA halaman 18. Propoelix itu ekstraknya Bipropolis. Kita tahu isinya Propolis itu. Ya, vitamin, asam amino, mineral, sama bioflavonoid. Tau, enggak ada bahan kimianya yang bahaya. Apa bahayanya vitamin buat bayi? Apa bahayanya mineral buat balita? Mereka juga makan. Cuma dosisnya aja. Ya, jadi dosisnya kasih seperempat. Kalau misalkan dia di bawah 2 tahun, kasih seperempat dosis dewasa. Kalau misalkan di bawah 5 tahun, kasih setengah dosis dewasa. Anaknya udah 6 tahun, tapi badannya udah berat badan dewasa. Ya, kasih dosis dewasa. Jadi, jangan lihat umur, Bapak Ibu. Lihat berat badannya. Seperti itu. Terus, apa lagi nih? Jadi, teman-teman mudahnya produk HD itu dia makanan. Nah, jadi kalau makanan itu, ya makhluk hidup itu ya bolehlah dikasih. Seperti itu. Cuma, kita tadi ya, takarannya misalnya untuk maintenance, untuk misalnya yang sakit, nah itu kan usia berat badan dibedakan. Saya, peliharaan saya, kucing-kucing saya pun juga, kalau pada sakit itu saya kasih. Ya, daripada pakai obat. Obatnya hewan lebih mahal ya, Bung. Enggak, ternyata obat-obat hewan itu kan justru obat-obat yang buat anak-anak gitu loh. Maksudnya saya bilang, lah kok dikasih sirup gitu kan, kucing gitu kan. Saya mikirnya, ya secara alami juga kan mereka enggak minum sirup kan. Nah, akhirnya saya bilang, udah dah. Enggak usah kasih aja ini honey dipolen, grus gitu kan. Honey dipolen dicampur malu, grus pakai pipet, setelah, udah. Sehat ya. Nah, ini Bu, begini ini kadang ya. Ya, beberapa juga ada yang mengalami ini begini. Aduh, royal jelly saya mengkristal. Siapa yang pernah mengalami ini, teman-teman? Boleh di chat. Gimana nih ya, langsung takut gitu ya. Atau menerima royal jelly yang mengkristal waktu beli. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa sih royal jelly bisa mengkristal? Di dalam royal jelly liquid kita, itu isinya itu sebagian adalah clover honey. Sebagian lagi royal jelly murni. Karena memang clover honey ini pengawetnya, seperti itu. Nah, yang mengkristal itu sebenarnya adalah madunya. Madu yang di dalam royal jelly. Jadi, sifat madu itu sebenarnya bisa mengkristal atau granulasi ya sebenarnya ya. Nah, kenapa mengkristal? Memang itu biasanya kalau disimpan dalam waktu lama di kulkas, royal jelly itu bisa mengkristal. Memang sifatnya madunya kayak gitu. Jadi, bukan royal jelly-nya rusak. Bukan ya. Ini tidak mempengaruhi kualitas dan manfaat royal jelly. Atau langsung mikir, aduh ini berarti mengandung gula. Lah, namanya madu ya pasti ada glukosanya. Itu memang yang membuat mengkristal. Tapi gulanya bukan gula pasir. Beda sama polisakarida di gula pasir. Ya, sehingga royal jelly ini, kalau kita menemui royal jelly yang mengkristal itu enggak apa-apa. Tetap diminum ya, Bapak-Ibu. Manfaatnya masih sama. Kalau Anda enggak suka sama tekstur mengkristal, Anda bisa keluarin aja dari kulkas. Dua, tiga jam nanti dia akan jadi cair lagi seperti biasa. Saya pernah loh, royal jelly saking pengen ini kan. Karena dia lebih cair gitu kan. Beneran enggak ada airnya gitu. Itu saya waktu itu pas saya keluar kota, royal jelly saya taruh di freezer. Ternyata pas saya balik itu dia enggak beku. Padahal ditaruh di freezer loh sama botolnya. Karena memang tandungan airnya sedikit ya, jadi tidak membeku. Ini kita, rangkumannya kita udah selesai. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab nih ke Bapak saya. Saya cek ya, yang tidak terjawab. Yang belum terjawab. Yang diselit ini. Kalau tadi ada dari Bu Dede, Propo Elix berubah warna, sudah ya. Ya, sudah. Nah ini ada dari Bu Linda Ratna. Bagus nih Bu. Saat ini, COVID katanya pantang makan yang manis-manis. Terus, karena akan memultiplikasi virus. Karena gula makanannya virus. Waduh, jadi bagaimana dengan Klaferhani? Pertanyaan saya, siapa yang ngomong? Ini sebetulnya bisa-bisa sama Kamenkes itu di ini ya. Bisa dituntut nih. Nah, karena pada saat lagi COVID kan, Kamenkes bahkan saya lihat tuh minum madu Klaferhani. Malah jelas-jelas tuh tertulis Klaferhani gitu kan. Ya, ini sebenarnya pertama Bu Linda, setahu saya itu tidak ada ilmunya bahwa virus itu makan gula. Yang dimakan virus itu sel, bukan gulanya. Ya, jadi virus itu bermultiplikasi ya karena selnya. Jadi bukan gulanya ya. Nah, gimana Klaferhani? Ya, selama ini justru kita meningkatkan imun pakai Klaferhani. Jadi, saya takutnya hoax gitu ya. Cuman memang menunggu dari pihak yang berwernang untuk menyatakan itu hoax. Karena saya nggak punya hoax. Tapi kemarin sih yang pas di Samkesnya Dr. Ivan juga disampaikan bahwa yang menyampaikan itu juga tidak jelas gitu kan. Sumbernya dari mana ke siapa gitu kan. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan juga gitu kan. Jadi siapa. Jadi memang kan sekarang kita lebih baik jangan percaya sama kabar-kabar berita-berita yang dari grup WA gitu kan. Kadang pengobatan pun juga nanyanya di grup WA, bukan ke dokter. Nah, itu ya hati-hati ya teman-teman. Sekarang itu juga teman-teman para medis itu pusing. Kenapa? Karena banyak masyarakat itu yang langsung telan semua informasi tanpa belajar yang benar. Nah, itu sebabnya kita bersyukur di HDI kita di edukasi kesehatan sama dokter-dokter malahan. Jadi, kita tahu ilmu-ilmu kedokterannya. Nah, kemudian apa lagi ya? Karena kalau di WA itu pengalaman pribadi. Ya, kadang ya Mbak Esther ya. Dia pengalaman pribadi kan kita belum tentu sama tubuh kita gitu kan dengan mereka gitu kan. Ini ada dari Pak Jafri, Bu. Menanyakan, bagaimana menjelaskan kalau di komplain produknya setelah diminum rasanya biasa aja ke badan. Apa karena dosisnya kurang banyak ya? Berapa dosis yang sebaiknya dianjurkan kalau buat orang sehat? Nah, ini kalau saya di komplain seperti ini, biasanya itu saya akan begini. Pertama, yang diminum apa? Sehingga dia merasa. Terus yang kedua saya akan tanya, tujuannya minum HD itu apa? Nah, kalau misalkan dia ngerasa langsung greng gitu. Grengnya itu greng di mana gitu. Karena gini, kalau memang badan aslinya itu sudah sehat, kita biasanya nggak ngerasain apa-apa memang. Biasanya saya akan ngerasa gini. Saya akan menggali. Oh, rasanya biasa aja ya. Tapi waktu setelah minum, badannya Bapak rasa nggak gampang capek, nggak? Minimal itu itu. Saya akan mengarahkan dia untuk memikirkan pertama. Tapi jadi lebih nggak capek kan, Pak? Terus dia langsung, iya sih, aku jadi lebih seger aja. Atau kalau misalkan gini, dia memang, ya aku biasa aja sih, nggak berasa gimana-gimana banget, misalkan gitu. Oh, berarti tubuhnya udah sehat. Bu, bagus justru. Nanti ibu akan ngeliat setelah satu bulan, Bapak ibu baru akan berasa, oh, ternyata kok aku biasanya misalkan flu sebulan sekali. Atau teman-teman kantorku pada flu. Saya nggak flu. Nah, itu yang kita bisa arahkan ke prospek kita itu, memikirkan yang positif dari produk kita. Jadi, bukan kita yang ikut negatif jadinya. Jangan, ya. Jadi, kitanya yang harus membawa dia supaya memikirkan hal positif. Kalau dia ngerasa nggak rasa apa-apa, saya akan ngerahin, oh, gitu ya, Pak. Berarti badannya Bapak sudah luar biasa, nih. Udah bagus. Tapi kemarin waktu minum, misalkan polen, ya. Kemarin ngerasa nggak, Pak? Badan lebih segeran. Waktu bangun tidur, ngerasa nggak lebih segeran. Nah, gitu. Ya. Ya, betul tuh. Biasanya tidurnya dia yang akan, itu. Tidurnya tuh yang akan lebih nyenyak, gitu. Ya, boleh diarahkan ke situ. Ya, betul. Lebih ber... Oke. Nah, ini ada lagi ya. Oh, thank you, Bu Wina. Sudah dibantu jawab dari Blue Florida, ya. Apakah bisa minum produk HD bareng dengan vitamin yang biasa kita konsumsi? Bisa. Ya, bisa banget, Bu. Karena kan HD ini, sama obat aja bisa, masak sama vitamin nggak bisa. Bisa lah, gitu. Satu pertanyaan lagi dari Bu Rurit. Anak teman saya tidak mau makan nasi. Apakah clever honey bisa sebagai solusi jadi doya nasi? Usia 3 tahun. Sudah minum kids tree. Nah, teman... Bapak Ibu, memang kalau anak-anak itu kadang-kadang itu... Apa ya? Bahasa nyatanya, angot-angotan ya. Kalau orang Sunda ya, begini. Kadang nggak doya nasi. Kadang maunya itu roti. Sebenarnya prinsipnya kita itu nggak harus makan nasi. Yang penting, gizi seimbangnya itu dapet. Gizi seimbang itu apa? Karbohidrat dia masuk. Protein dia masuk. Vitamin dia masuk. Lemaknya dia masuk. Kalau memang anak kita nggak doya nasi, karena saya punya anak nomor 1 juga dulu waktu balita, itu nggak suka nasi. Sukanya roti, kayak bule. Yaudah, kasihlah karbohnya pakai roti. Tapi dia mau makan sob, yaudah digadoin aja sobnya. Nggak apa-apa. Dia dapet karbohnya dari nasi atau dari kentang. Misalkan kita bikinin perkedel, dia doyan. Nggak apa-apa, nggak usah pakai nasi. Tentunya kalau anak yang seperti ini, ya wajib makan madu sama kids tree. Jadi kadang-kadang kita perlu edukasi mamanya supaya mamanya nggak berpikir bahwa, wah harus makannya nasi. Kalau nggak makan nasi, anakku nggak sehat. Nggak juga. Nggak makan nasi, kalau dia makannya singkong, ya sama, sehat. Nah, ini Mbak Ester suka banyak kan pertanyaan. Ah, Bu, saya tuh bingung nih. Anak saya tuh nggak mau makan ini itu, gitu kan. Nanti dibeli ini nggak diminum dan segala macam. Nah, itu tuh gimana nih kan. Dikasih, tuh dibeli, dikasih honeybee pollen juga nggak dimakan. Madu anak saya nggak doyan, gitu. Saya bukan yang nggak mau, Bu. Tapi anak saya nggak mau gimana. Padahal kan... Itu yang saya alami dulu, Bu. Saya alami dulu gitu. Kita jadi orang tua kalau nurutin anak. Ya, nggak mau semua. Mau nyaman makannya nugget, pizza. Betul nggak, Ibu-Ibu? Tapi kan namanya orang tua, kan kita nggak mungkin nurutin anak. Itu sebabnya kita harus bisa di edukasi teman kita bahwa, ini loh nutrisi. Kalau anakmu nggak doyan makan, yaudah kasih HDI paling nggak. Tapi ini tetap nggak menggantikan. Sebenarnya tetap harus dilatih makan makanan yang biasa. Tapi minimal kalau dia nggak doyan, dia masih dapat dari HDI. Saya biasanya gitu. Dan kalau... Saya juga punya pengalaman, tuh kan jadi gini kan kayak Hani Bipol, anak saya waktu pertama kenal ini kan anak saya udah kelas 3 SD lah. Jadi kalau dikasih Hani Bipolon kan terlalu banyak. Jadi saya kasih polen, cuma dia nggak bisa ngeleng. Saya akal ini apa, Bu? Ibu-ibu, ya Bapak-Bapak. Saya beli plastik buat es bonbon gitu loh. Saya masukin, saya getok. Terus saya masukin di sendok, saya kasih air. Nah, bisa nggak gitu. Jadi saya biasanya juga suka tanya, anaknya kalau minum obat dia mau gitu kan. Mau. Ya udah Ibu coba. Aduh males deh. Terus saya bilang, ya itu mah ibunya aja sih kata saya. Jadi memang balik lagi, Bu. Ya, kita kalau misalnya, aduh saya males. Nah, kita edukasinya hal yang lain ya. Karena kan kalau ibunya males ya. Kalau bilang ibunya, aduh saya males, saya bilang, waduh kalau misalkan ditanya males, Bu nanti kalau ada apa-apa sama anak, kita lebih repot. Masih mending cuma ngegetok ini aja, Bu. Tiap hari. Sambil pelan-pelan ngajarin anaknya. Saya kadang kalau bilang dulu sama anak saya, karena dia nggak suka ya. Saya bilang, ini permen sehat. Bisa. Ngomong dia gitu. Atau dia masih nggak doyan propoelix. Ya, saya campur. Dicampur madu, dicampurin di jusnya lah. Pokoknya cari akal. Dicampur di rotinya lah. Dicampur di mana. Ya, pokoknya dia masuk aja. Ibu itu kan punya berbagai macam cara untuk memasukkan ya. Dan kalau misalkan dia karbo nggak doyan. Nah, sebenarnya kalau dia nggak doyan karbo, clover honey itu mengandung gula. Karbohidrat itu kan fungsinya untuk energi ya. Clover honey itu bagus banget untuk bisa anaknya tetap, tetap apa ya, tetap dapat energi dari clover honey. Bisa. Karena itu isinya kan glukosa juga yang akan diubah jadi energi. Kalau anaknya udah nggak suka makan nasi, ya wajib minum clover honey kalau saya. Nggak bisa enggak, harus. Nanti lama-lama pasti. Anaknya kan rasa lapar. Nggak cukup makan clover honey aja. Aku butuh nasi, mah. Aku butuh roti. Lama-lama. Setelah dirutinkan. Nah, ini ada lagi beberapa pertanyaan sedikit ya mungkin. Dari Bu Sanci. Dari teman saya punya kolesterol, asam urat, diabetes. Aduh, kakiku suka kesemutan, pinggang sakit. Macem-macem ini ya, paket komplit. Saya tawarkan HD, tapi katanya saya sudah minum vitamin dari Jerman. A sampai Z, zinc, magnesium, wah segala macem. Disebutkan ke saya. Ada obat yang harus diminum. Dari dokter dan insulin. Selama 15 tahun. Bu Esther, gimana ini? Kalau saya datengin, bawa RKA. Bukain isinya di depan dia. Nggak apa-apa, Bu. Udah dapet vitamin. Tapi kalau boleh saya sharing. Ini dari HDI itu kita mengandung ini, Bu. Nah, kan itu ada zinc-nya. Ada A, P, Z, tanah, dan semua di dalam polen. Seperti itu. Dan nanti bisa langsung dibandingin harganya. Biasanya kalau yang dari luar negeri sih harganya lebih mahal sih. Dibanding HDI. Ya, begini ya. Betul, betul. Produk yang cocok untuk anak autis. Anak autis bisa pakai Clover Honey sama Kits Tree minimal. Dan mamanya perlu sabar terapi juga. Karena biasanya kalau anak berkebutuhan khusus itu milih makanan juga yang bikin kita pusing. Kalau misalkan mau ditambahkan, bisa tambahkan Royal Jelly sih, Bu. Karena itu membantu di sistem syarafnya. Oke. Aduh, nggak berhasil ya, Bu. Gini ya. Tadi ada yang tanya itu juga. Untuk yang udah cuci darah, yang ginjal, itu Clover Honey-nya berapa? Dari Bu Julia ya. Dari Bu Julia. Saya sebenarnya kalau udah yang punya penyakit yang agak berat, saya lebih prefer untuk konsultasi langsung ke Medcon begini. Kenapa? Karena bisa beda-beda ya setiap pasien. Kita kan ada jadwal Medcon yang free ya setiap hari malahan tinggal milih. Boleh lihat di HDI One, nanti pasiennya bisa langsung bawa rekam medisnya. Nanti langsung dokter-dokter kita di HDI akan menyarankan dosis yang tepat buat si pasien A ini. Karan saya itu sih, kalau yang sudah berat ya penyakitnya. Supaya kitanya juga, pertama supaya kitanya juga lebih yakin dengan dosis yang diberikan. Karena kalau Medcon kan udah tahu ya kondisi penyakit ini harus gimana. Kebutuhan nutrisinya dimana. Dan buat pasiennya juga lebih yakin lagi. Ternyata yang rekomendasi bukan ibu rumah tangga. Misalkan saya nih, saya cuma ibu rumah tangga ngeresepin orang ginjal. Siapa lu katanya gitu kan. Tapi kalau dokter kan beda ya, seperti itu. Ada lagi? Semuanya udah terjawab ya? Ya, sudah semua sepertinya. Waduh, nggak berasa ya seru ya umurulan kita ya. Teman-teman, ini kalau bisa nanti kita buka kamera ya, open cam buat absen ya. Buat itu kita foto. Jadi fotonya biar nggak ada nama, eh nggak cuma nama aja. Oh, ternyata ada. Nah, jadi emang nggak kerasa ya ternyata sudah hampir dua jam, satu jam setengah ya. Kita ini bersharing-haring ya dengan masternya Mbak Esther nih ya. Luar biasa banget. Banyak banget. Karena macem-macem yang diadepin. Jadi saya dulu juga konsultasi terus. Dan satu lagi Bapak Ibu, setiap kali ada masalah, konsultasilah dengan aplen Anda gitu ya. Karena saya dulu pun ngadepin macem-macem, ya udah nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Dan manfaatkan acara-acara kita. Karena banyak sekali pembekalan yang diberikan oleh acara-acara HDI yang menambah pengetahuan kita tentang kesehatan tentunya. Betul ya. Terima kasih banyak loh, Maester. Pagi ini pun juga saya banyak banget dapat ilmu ya. Dapat ilmu juga dari Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan ya. Karena setiap pertanyaan pun juga kan pasti kasusnya berbeda ya. Jadi kita selalu, pasti kita selalu tambah, 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 tambah tau gitu kan. Nah teman-teman boleh ya buka kamera open cam. Ini kita foto dulu ya. Yang mau foto Pak Irwan ya. Oke Pak Irwan boleh di foto ya. Semuanya open cam dulu. Open cam dulu. Satu, dua. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa ya. Di panas-panas begini, yang masih di jalan, yang mana masih semua masih semangat ya untuk mengupgrade diri ya. Luar biasa banget bu. Pasti bisnis ibu-ibu dan bapak-bapak di HDI ini pasti akan bertumbuh dengan lajunya seperti roket ya. Terus karena apa? Gak ada hambatan ya bu. Ada yang berjalan, terus sambil nyetir gitu kan. Ada yang luar biasa. Gimana Pak Irwan, udah? Yuk, siap. Ya, siap. Boleh kasih emoticon love atau jempol, boleh. Satu, dua. Benar ya. Nah ini banyak nih. Jadi harus begini terus gitu kan. Sama dua. Satu, dua. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sekali lagi saya ucapkan ya terima kasih buat Mbak Esther sebagai narasumber kita. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Saya dan Mbak Esther mohon maaf ya apabila apa yang kita sampaikan banyak sekali kekurangannya. Jadi kita mohon maaf ya kalau misalnya ada juga kalimat-kalimat kita yang tidak sengaja ya menyinggung Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan ya apabila banyak hal-hal yang bagus itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara semua kekurangan itu berawal dari kami berdua. Jadi mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Royal Crown. Go Royal Crown semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.